Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Skotik berdesain agresif dengan dimensi mungil resmi meluncur di proses. Desainnya anti-mainstream lho. Dan selain memiliki desain yang unik namun terlihat keren, pada skotik ini juga dipekali spesifikasi yang cukup oke di kelasnya. Tapi sebelum membahas spesifikasi, kita bahas desainnya dulu ya brosis. Dimulai dari desain fairing depan yang terlihat keren dengan aura ala ular cobra yang gahar. Pada bagian dual headlampnya juga memiliki tatapan yang tajam serta pencahayaan full LED. Lalu beralih pada bagian panel instrumennya, menggunakan digital yang terlihat futuristik serta kompleks. Sedangkan di bagian stoplampnya terlihat memiliki desain yang cukup sporty dan futuristik dengan pencahayaan LED. Oh iya brosis, jika melihat desain keseluruhan pada skotik ini, entah kenapa mimin lihat-lihat terlihat mirip dengan sosok skotik anjar Italjet Dragster dari pabrikan Italia. Hanya saja pada skotik satu ini tertutupi full fairing di setiap sudut bodinya. Beda halnya dengan Italjet Dragster yang dibuat semi-naked dengan menonjolkan rangka tralis pada bodinya. Lanjut ke bagian kaki-kaki dan suspensi. Pada skotik ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 13 inci dan ban 120x60 serta pengereman cakram. Lalu di belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 13 inci serta ban 130x60 dan pengereman cakram juga pada bagian belakang. Untuk dapur pacunya sendiri dibekali mesin 149 cc dengan tenaga 6,2 kW pada 7.500 rpm serta torsi 8,5 nm pada 6.000 rpm dan kapasitas tangki 5,8 liter. Sedangkan untuk harga, menariknya skotik berlebel A8 dari pabrikan Teyin ini, kabernya akan hadir di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan kompetitif di kelasnya. Sekian info otomotif kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!